Disclaimer on ya Ndo Video ini bukan untuk ajakan membeli Video ini dibuat dengan opini pribadi Video ini belum tentu 99% bener Namun perdagangan aset Cryptocurrency tidak ada Yang tidak mungkin semua bisa terjadi Dan tidak terjadi Yang kita cariin sini hanya untuk bisa profit bersama Dalam satu video ini Untuk bisa sama-sama belajar Terima kasih Ndo Halo semuanya balik lagi sama gue Crypto Ndo Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas token Sambala 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 Token Sambala guys Ini token dimana ada NFT Metaverse Game Dan dia bisa ngejual tanah juga ya Nah Ini token sebenarnya menarik Menariknya dia udah followers Udah 116 ribu Terus dia ada Discord Ada telegram Nah Ini kayak RPSmon Bisa bikin-bikin kayak Minecraft lah ini Kayak Minecraft Nih Anjir ini peta satu dunia ya Iya ada Indonesia guys Disini Peta satu dunia ini Keren-keren Nah cuman Kalau kalian mau beli Hati-hati ya guys ya Nih Ini dia walaupun dia udah dicertik Jangan terpengaruh juga Nah ini angka 0 dollar nya ya Kalau kita lihat dari rupiah nya Nah masih 0,003 nya masih ini ya RP nya masih 8 Nah kalau lihat Kalau dari sini Satu harinya Dia naik ya Di Di Jam berapa ini Jam 13 PM ya Jam 1 siang Naik Cuman turun Nah kalau kita lihat Oh ya Ini ngeri banget guys Sumpah Ini merah Terus naik Naik gak seberapa lama Langsung jatuhin lagi kesini Nah Ini yang bilang katanya Rookpool Nih hati-hati nih guys Mukanya Nih Kita lihat Ini udah di MaxJ sama Bitmark ya Ini Bagusnya Dia udah masuk ke Bitmark Apa ya Bitmark Maksudnya MaxJ Lalu MaxJ Itu lumayan guys Exeng nya Daripada Bitmark Nah Dia Belum di verified Sama CMC Masih belum ada Udah gitu Sayangnya Dia gak ada Hashtag reported Kalo Sinja kan ada Self reported Hashtag nya Cuman walaupun belum di Verified sama CCMC Nah Kalo dia Gak ada self reported Sayangnya itu Nah Kalo kita lihat nih ya Ini gamenya ya Ini gamenya nih Websitenya Nah Websitenya menarik nih guys Nah Ini NFT NFT nya Kalian bisa Beli ini harganya Harga 2 BNB Tapi Mendosankan Jangan terlalu Beli NFT nya ya Karena ngeri Ini kan beli token nya aja ya guys ya Karena Kalian lihat sendiri kan Grafik nya gimana Nah ini gamenya Gamenya baru 1 Nah Masih coming soon Ya kan Kita lihat Ini Oh Dia ada balas Oh Dia ada swipe Keren-keren Namanya balas swipe Gokil Nah ini launchpad Nah Mungkinan dia kayak Si blocktopia nih Blocktopia kan ada launchpad nya juga Namanya blockpad Nah Ini mungkinan Bisa aja jadi Kayak gini Tapi kita Apa ya Tapi ini dong gak terpas nih Bisa Berjalan apa gak ini Project nya Nah dia metaverse ya Metaverse nih Cuman masih coming soon Sambal metaverse Namanya Nah Kalau kalian nih ya Apa ya Pengen beli Ataupun menarik sama ini token Nih Ini kan Masih Jauh nih IDR nya ya Kita lihat IDR Maksudnya 0 0 nya ya Dalam angka dolar Nah Nah Kalau kalian mau beli Cukup punya 1M token aja Kalau gak 100 juta token Sudah cukup Jangan lebih dari 1M token Nah Ini 1M token Dapet Palingan Diantara 1 dollar lah Ini karena 0 nya juga masih banyak Pasti dapet 1 1M token 1 dollar Mungkinan ya Ngo gak tau pasti Ini aja Terlalu all in Beli aja Yang penting Punya 1M token Dia jadi 1 rupiah Juga Alhamdulillah Gede Bisa Nyayur guys Nah Nama Yang buat Ngo Ngeri Adalah ini Nah Dia dari sini merah Terus naik Langsung Buz Apa ya Jatuhnya kayak Skem Anjir Nih Ada yang bilang kayak gini Cuman kita Gak tau pasti juga Ngo juga gak tau Bakal gimana nantinya Nah Kalau ngo saranin Kalau kalian menarik Sama ini token Pengen beli ini token Saranin punya 1M token aja Jangan terlalu All in Oke Intinya 1M token itu Udah cukup banget Nah Kalau tiba-tiba Dia Apa ya Ini grafik Grafik CMC Yang ngikutin yang disini Kan bisa Kalian take profit Nyayur juga kan Nah Makanya nih Ini ngeri banget nih Makanya kalau udah profit Kalian langsung ambil Kalau misalkan kalian udah beli Ini token ya Dengan sejumlah kalian Apa yang udah saranin Yang penting punya 4M Maksudnya 1M token aja Nah Ini dia udah di MaxJ Enaknya udah di MaxJ Jadi kalian gak bisa beli Di Pancakes Web lagi Nah Kalau misalkan Emang dia bisa masuk ke Gate.io Mungkinan dia bisa naik Cuman Nggak tau juga Bisa naik Apa enggak Kalau enggak Ya bisa turun Semua tergantung Ada bandarnya juga Ada wellsnya Ya kan Dia bisa naikin Atau enggak Terus dari itu Tergantung Si Sambala ini Bisa jalanin projectnya Kedepannya Atau enggak Ataupun gimana Dari Lihat Twitternya Dia update mulu Update mulu Walaupun Ya grafiknya kayak gini Ngeri Makanya Hebatnya itu dia Bisa update mulu Intinya Tetap hati-hati Ya saya Kalau Ngo sih saranin Jangan terlalu all in Punya 1M token aja Itu udah cukup banget Kalau kalian Menarik sama Ini tokennya Oke Mungkin ini Tanya yang bisa Ngo sampaikan Dari review ini Karena Nggak ada yang Apa Harus Ngo Review lagi Ya cuman ingin nanya itu sih Oke mungkin itu aja yang bisa Ngo sampaikan Thank you untuk semuanya Bye bye I love you And Ngo